kurang-kurang ini karena kalau kita bahas kurban secara lengkap di satu pertemuan kayaknya kurang ini yang kitab yang saya bawa adalah kitab Khashatul Bajuri tapi yang saya baca matanya yaitu takrib atau kalau kawan-kawan kita yang berumur duangnya abu suja matan abu suja karena kita kita bisa tebal ini tuh ada tiga kitab pertama matan abu suja disarahi namanya apa namanya Syarah bin Qasim kemudian ini yang paling besarnya namanya Khashatul Bajuri Bismillahirrahmanirrahim waqaul al-musnifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anabihi wa guluhi fitaraini amin darabal alamin faslun fi ahkamil udhiyah tak masuk kepada bahasan hukum-hukum berkurban bidomil hamzati fil ashar wahiya ismun lima yudbahu minan naami yawmaidin nahri wa ayami tashriki takaruban illallah ta'ala jadi udhiyah itu dibacanya udhiyah hamzahnya ditomahkan nah apa itu udhiyah menurut kol ashar ya atau kol ashur yang paling masyur adalah ismun lima yudbah sebutan terhadap hewan yang disembeli jadi hewan kurban yang disembeli itu sama udhiyatan maka disebut sebagai udhiyah yawmaidin nahri yaitu yang disembelinya pada hari idul kurban sampai hari terakhir daripada hari-hari tashriq takaruban illallah yang disembeli untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum teman-teman berjumpa lagi dengan saya disini di channel Bangmu sebagaimana firman Allah kata Allah fasalli li robbika wanhar sebagaimana Allah katakan dalam firmannya salatlah kamu yaitu salat idul 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 wanha idul kurban li robbika kepada Tuhanmu wanhar dan berkurbanlah nah tentu dalam hal ibadah kurban ini ya sering kita dengar misalnya seperti asalmu asalnya dan lain sebagainya tetapi sebetulnya memang ibadah kurban ini Allah turunkan Allah syariatkan bukan hanya saja kepada umatnya Nabi Muhammad SAW bahkan ini syariat kurban ini sudah Allah syariatkan minhin dari sejak zaman yang Nabi Allah Adam AS dalam dalam peristiwa habil dan kabil dan lain sebagainya sebagaimana Allah katakan dalam firmannya walikul li ummatin ja'alna mansakan liyad kurus liyad kurus ma'allahi ala marazakuhu mimbahi matil an'am kata Allah dan kepada setiap umat kami telah menjadikan mansakan ibadah kurban telah menjadikan ibadah kurban sebagai suatu ibadah liyad kurus ma'allahi ala marazakuhu mimbahi matil an'am untuk supaya mereka mengingat Allah menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala atas atas apa atas rizki yang Allah telah rizkikan kepada mereka yang merupakan binatang ternak jadi atas itulah kemudian syariat ini Allah Allah sayatkan bahkan kepada umat-umat terdahulu sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW lalu sampailah kepada masanya Nabi Allah Ibrahim AS kita dengar bagaimana perintah itu datang kepada Nabi Allah Ibrahim melalui perintah menyembelih putranya Nabi Allah Ismail AS lalu sampailah kepada kita itu pun kalau kita mau ceritain juga banyak peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi syariat daripada ibadah kurban ini Rasulullah SAW bersabda ma'amila ibn adam ma'amila ibn adam yauman nahri min amalin ahabu ila Allahi ta'ala min iraqatid dam katakan Nabi tidaklah ada suatu amalan manusia pada hari idul kurban atau idul adha yang lebih Allah cintai daripada iraqatid dam daripada berkurban menumpahkan darah kurban inna halatati yaumal qiyamah bikuruni hawa adla fiha sesungguhnya hewan hurban kurban yang telah kita kurbankan pada hari idul kurban ini nanti pada hari kiamat akan datang menyembut kita bahkan bikuruni hawa adla fiha dengan tanduk-tanduknya kemudian dengan apa namanya dengan kuku-kukunya dan lain sebagainya ya artinya semua yang ada pada hewan kurban itu akan datang lengkap menyembut kita nanti di amol qiyamah makanya ada satu syariah dimana kalau ibadah kurban itu kita berlomba-lomba membaguskan ibadah atau hewan kurban yang akan kita sembelikan ya makanya banyak syaratnya tuh karena nanti akan menyembut kita dengan dengan bentuk yang terbaik sebagaimana kita kurbankan ketika di dunia ya pincang dikit aja gak boleh picek dikit aja gak boleh kupinya buntung aja gak boleh ya jadi berusaha kalau kita mau kurban carilah hewan kurban yang terbaik yang kita mampu gitu ya wainna damla yaqa umina Allah bimakanin qobla ayyaqa uminal ardi fatibu biha nafsan katakan yang nabi sesungguhnya darah pasti akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum ia menetes ke tempat atau ke tanah dimana ia dikurbankan ya jadi kita kita ketika kita korban ya belum lagi itu darah itu menetes ke tanah maka pahalanya sudah sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala fatibu biha nafsan maka kata Allah kata khaning nabi berbaikilah baguskanlah ikhlaskanlah hati kita ketika kita beribadah kurban waludhiyyatu sunnatun muakkadatun alal kifayah nah karena ibadah kurban ini adalah ibadah yang paling Allah cintai pada hari ibadah idul kurban maka ibadah kurban itu sangatlah buruk bagi mereka yang mampu untuk berkurban lalu meninggalkan kurban ya makruh hukumnya bagi mereka yang mampu melaksanakan ibadah kurban lalu dia meninggalkan tidak berkurban ini buruk buat mereka hukumnya mah makruh jadi berlomba-lomba nah makanya ada satu perbedaan antara sunnah muakadnya pada akhiqah dan sunnah muakadnya pada idul kurban kalau berkurban sunnah muakadnya ini tidak habis satu kali setiap tahun datang jika Allah memberikan kita kelebihan harta dan kita mampu berkurban maka tuntutan kesunnahan itu datang kepada kita kita tinggalkan makruh hukumnya itu setiap tahunnya datang terus datang terus beda dengan akhiqah akhiqah itu pertama disunnahkan bagi orang tua yang si anak yang dilahirkan disunnahkan kepada si orang tua yang dilahirkan sampai kapan sampai si anak ini balik begitu sampai balik maka selesailah kesunahan orang tua untuk mengakihkahkan anak kesunahan akhiqah ini hanya dapat disunnahkan kepada dirinya sendiri jadi kalau misalnya orang tua mengakihkahkan lagi kesunahannya sebetulnya sudah tidak ada karena ketika si anak itu sudah balik tidak ada tuntutan kesunahan kepada orang tua jadi siapa yang harus mengakihkahkan atau yang sunnah mengakihkahkan ya dirinya sendiri ketika dia sudah balik makanya kalau orang tua kita belum akihkah kita tidak perlu repot-repot mengakihkahkan itu ibadah yang salah niat benerbaik jadi enggak pahalanya ya enggak pahalanya jadi pahala sedekah cuman kalau kita ngomongin mana afdol mana sedekah hewan-hewan dengan ibadah kurban ya jauh karena ini disebutnya sunnah kifayah maka ada yang salah kaprah dalam memahami sunnah kifayah ini karena ada satu hadis rasulullah salam ya sebetulnya riwayatnya banyak yang mengatakan bahwa rasulullah salam berakihkah dengan satu kabshin ya dengan satu domba yang besar yang berwarna putih atau lebih banyak cenderung putihnya lalu rasulullah mengatakan bahwa bahadali ahli untuk keluarganya wali umati dan untuk buah dan umatku katakan yang nabi yang tidak berkorban atau yang belum mampu untuk melaksanakan korban dan diambilah di hadis ini banyak orang berpendapat bahwa wah ya sebagaimana dalam youtube ini banyak bersiwara nih karena kita menjelang menjelang ibadah korban kali ya saya menjadi gatel untuk membahas ini nih ya karena gini sebetulnya dalam hadis kita itu betul memang rasulullah salam yang pertama memotong satu kambing kemudian mengatakan bahwa ini adalah korbanku dan untuk keluarga ku dan untuk umatku yang tidak berkorban nah justru diambil dari hadis ini madhab madhab kita dan madhab ibul arba'a sepakat bahwa memang ibadah korban ini sunnah kifayah artinya sunnah kifayah itu seperti kalau dalam fardhu ada fardhu kifayah wajib datang kepada seluruh kaum muslimin yang ada di tempat itu kalau tidak ada yang melaksanakan dosa semua tapi kalau ada cukup satu yang mengerjakan maka gugur dosa buat semuanya namanya kifayah sama di sini juga sunnah kifayah itu tuntutannya kepada satu orang dalam setiap keluarga yang mampu untuk berkorban yang mampu ya jadi kesunahan ini datang kepada keluarga yang mampu untuk berkorban andai dalam satu keluarga ini ada yang berkorban maka cukuplah kesunahan ini tertutupi tapi tentu menurut para ulama kita pahalanya buat yang dikorbankan yang namanya disebut ini korban buat si Fulan bin Fulan nah sementara keluarganya itu sudah iskotul sudah gugur kesunahan untuk berkorban tidak terkena hukum makrum nah tidak seperti yang apa namanya dibicarakan karena melihat leterlek hadis ini melihat dohir hadis ini kemudian mengatakan bahwa sebetulnya salah kaprah katanya bahwa ibadah korban ini hanya disunahkan disunahkan buat semua orang ya buat semua orang artinya kalau misalnya kita satu majlis nih kita patungan 10 ribu ya patungan 10 ribu dapatlah kita beli kambing satu buat rame-rame katanya cukup karena Rasulullah pun mencontohkan itu ya ini kata para ulama begini kalau buat keluarga seperti yang tadi dikatakan sunnah kifayah datangnya karena tentutan itu kepada keluarga yang mampu untuk melaksanakan ibadah korban lalu apa yang dilakukan kanjeng Nabi itu apa yang dilakukan kanjeng Nabi itu khusus buat Rasulullah s.a.w. jadi itu khususnya yang Allah berikan hanya kepada Rasulullah s.a.w. apa buktinya karena setelah Rasulullah tidak ada satupun sahabat yang berkurban untuk umat setiap sahabat yang berkurban untuk keluarganya tapi tidak untuk umat tidak pernah ada cerita dalam sejarah bahwa ada misalnya Syirina Abu Bakar Syirina Umar bin Khattab kemudian berkurban kemudian mengatakan bahwa ini adalah untuk keluarga aku dan umat itu tidak ini menunjukkan bahwa dalam hadis itu memang hadisnya kan banyak sehingga ini derajatnya sudah Hasan atau hasil karena banyak riwayat jadi itu betul hadis itu enggak salah cuma itu hadis adalah khusus Yahya di Rasulullah s.a.w. emang ada syariat? ya ada banyak khusus Yahya Rasulullah kan Rasul bukan kayak kita ya kan? misalnya apa lagi? menikah Rasulullah bebas enggak ada batasan jumlah ya tapi buat umatnya hanya empat aja kenapa ini khusus Yahya Rasulullah s.a.w. ya ini adalah tentang kesunahan daripada ibadah kurban jadi jangan salah paham lagi yang disebut dengan sunnah mu'akadah ini sunnah kifaya ini adalah buat keluarga bahkan kalau kata Imam Ibn Hajar keluarga ini siapa? keluarga itu yang hidup satu rumah atau atau bahkan orang-orang yang tidak wajib dinafkahi misalnya keluarga ada anak yang sudah sudah baling sudah bisa nyari duit sendiri kan orang tua sudah tidak lagi wajib menafkahi ya nah cukup buat mereka semua bahkan kalau misalnya dalam keluarga kita ini ada orang yang mampu untuk berkorban lebih daripada satu tapi kurbannya satu cukup namanya sunnah kifaya kalau sunnah ain kesunahan itu datang kepada setiap individu misalnya satu keluarga nih anak pertama anak kedua udah mapan semua mampu setiap tahun untuk berkorban datang ibadah idul kurban misalnya maka setiap orang yang mampu disunahkan untuk kurban itu kalau sunnah tun'ain kalau sunnah kifaya cukup satu cukup satu ini namanya perbedaan antara sunnah kifaya dan sunnah tun'ain ya jadi belum diperhatikan itu jadi maknanya gak gak seperti yang yang Pak dimahami oleh memang kalau lihat doi hadis seperti itu tapi kan para ulama kita ini sudah meremuskannya seperti itu disini dikatakan waludhiyyatu sunnah tun muakadatun alal kifaya fa'idha ata bihawahidun min ahli baytin kafa'an jami'ihim jika ada salah satu diantara keluarga yang melaksanakan ibadah kurban maka cukuplah buat semuanya tuh walaupun tadi yang mampu dalam keluarga misalnya lebih dari satu walata jibul udhiyyatu illa bin nadri kemudian berkurban ini tidaklah menjadi wajib kecuali dengan nadar dan ini penting untuk diperhatikan kalau kita mau berkurban perhatikan kalimat kita ketika kita menunjuk hewan kurban kita karena kalimat nadar yang dimaksud bahkan kalaupun tidak menyebutkan nadar bisa jatuh nadar kalau kita misalnya mengatakan eh ini kambing kurban saya nih suara wajiban maka menjadi wajib apa yang ter akibatkan oleh kewajiban nadar maka kamu sedikit pun tidak boleh makan tuh daging wajib semua jadi sedekahkan buat orang lain kalau nadar kalau nadar ya kalau ini juga banyak nih pidato yang jelas banget habis balikuitang di masa hidupnya pidato masalah ini sesekali jangan mengatakan itu kalau kita mau ngomong katanya kita misalnya belanja kambing nih mau kurban ngomongnya gini nih katanya ini kambing buat ibadah sunnah kurban saya buat sunnah kurban saya sebutin sunnahnya supaya tidak menjadi wajib karena kalau kita bilang ini adalah kambing kurban saya maka menjadi wajib apa yang terakibatkan kita gak boleh tuh makan dagingnya haram gak boleh setiap ibadah kurban yang dinadari yang sudah menjadi hukumnya menjadi wajib maka bagi yang berkurban sudah tidak boleh lagi makan tuh daging kurban semuanya wajib disedekahkan ya makanya hati ini adalah masalah pengucapan ketika kita hendak berkurban jadi tidak harus saya nazar ini saya nazar nih buat ibadah kurban saya gak harus begitu saya jadikan ini adalah ibadah kurban saya atau ini adalah kurban saya maka jatuh nazar nah disini kalimatnya nih dalam kitab di bawah misalnya saya jadikan kambing ini misalnya kita punya kambing banyak nih wah bang bahasit sapinya bang wah hari ini kurban ini saya jadiin kurban nih wajib oh jangan makan baik-baik saya tahun ini saya sunnah ibu untuk ibadah sunnah kurban saya iya sebutkan sunnahnya hatta walaupun jadi nazar itu walaupun tidak niat untuk menjadi wajib sama seperti nah ini kita bahas nih ya masalah nazar juga nih karena dulu pernah kita bahas tapi mungkin sudah lupa juga karena udah lama nih karena untuk dibaca nanti untuk orang lebihnya tanya aja lah ya ini kondisinya ini masalah nazar pertama dalam nazar ini nazar ini ada dua nazar ini terbagi dua ada namanya nazar tabarur yang murni untuk beribadah tanpa ada apa namanya motivasi apapun ada yang namanya nazar lujaj yang kita bernazar karena ada motivasi misalnya motivasi itu untuk mencegah kita melakukan sesuatu untuk atau untuk kita mendorong melaksanakan sesuatu misalnya proyek gue jebol gue puasa tiga hari ini nazar nazarnya nazar lujaj ya kalau gue sampe ngintipin janda gue puasa tiga hari untuk mencegah melakukan sesuatu sama nazar lujaj juga maka kita menjadi wajib tidak melakukan itu karena itu ibadah kalau kita melakukannya maka berarti kita melanggar sumpah melanggar sumpah maka wajib membayar kipara sumpah kalau nazar tabarur murni untuk ibadah kita misalnya mau ke masjid nih kalau kita mau ke masjid hari Jumat misalnya tau mah Jumatan doang ke masjid ya paling banget tepat kamu sholah kan gitu masjidnya yang dekat kalau ke masjid kalau Jumatan doang sebelum masuk ke masjid katanya biar ibadah kita dibanyak maka sebelum kita masuk ke lingkup masjid kita niat ya nazar tu al-aytikafa bihadal masjid mundu fi eh jadi saya niat beriktikaf saya nazar beriktikaf di masjid ini selama aku dalamnya ya makum tu fi selama aku berada dalamnya jadi begitu kita masuk menginjakan masjid kita sudah niat nawaitul intikafa al-mantur saya niat intikaf yang saya nazar atau nawaitul intikafa fardullahi ta'ala saya niat intikaf yang wajib nanti pahalanya menjadi wajib ini murni ibadah kita misalnya mau sholat Tuhan ah saya nazar habis ini saya mau sholat Tuhan ini tidak ada motivasi untuk mencegah melakukannya tidak ada motivasi apapun maka ibadah itu menjadi wajib hanya untuk mendapatkan pahala wajib yang tadinya sunnah menjadi wajib catatan nih jadi nazar itu wakainya dimana saja jatuhnya dalam hal apa saja yang pertama yang mana-mana nazar itu jatuh dalam hal ibadah yang sunnah ibadah itu jatuh kepada hal-hal yang disunnahkan yang sunnah menjadi wajib wajib jadi jangankan yang haram yang mubah saja tidak menjadi wajib kalau di nazarin kalau di nazarin wah saya nazar besok ada nutan gue nyawer perkataan nih misalnya wah berarti besok ada nutan gue nyawer nih karena gue nazar jadi wajib eh jangankan yang masih hat bentuknya yang mubah saja nih gue besok nazar gue mau jalan-jalan ke tanggerang itu bentuknya yang mubah kalau orang waras nah kalau misalnya kesembuh dari penyakit itu tadi nadanya nadar lu jaj karena ada motivasi ada dorangan untuk melakukannya sebagai yang harus syukur misalnya untuk mensyukurin imat yang Allah berikan ada motivasi ya jadi misalnya wah nanti kalau misalnya persi tak juara yang lg Indonesia gue botakin pala emang jadi wajib kagak kamu wajib dari mana? iya tapi gak apa-apa ya ya lo ini juga gak apa-apa ya makanya perkataan di masyarakat misalnya nazar itu berbeda dengan dalam-dalam hal yang berbakan syariat jadi jangan ngomong kemarin mau nadar gue mau nyawer lagi gimana ini ya kalau gue ngelakuin gue dosa ya kan melanggar sumpah gitu kan enggak karena nadar ini jatuh hanya kepada sesuatu yang sifatnya ibadah sun ibadah sunnah artinya mewajibkan ibadah yang sunnah yang tadinya sunnah menjadi wajib ya kalau besok kalau yang lain apa gitu ya botakin pala mau motong ayam biar 5 biji gak jatuh kecuali memang kita lihat ya saya mau sedekah ayam 5 biji ya jatuh itu mah karena itu sedekah nilainya sedekah sunnah jadi biar bisa dipaham dipahami baca sesaman juga sama sunnah ya berarti ya kalau sesaman itu hal yang mubah jatuhnya mubah itu kan sebagai kita tabarukan saja ya cuman kalau misalnya kita wajibkan karena kita sudah nadar ya gak apa-apa juga karena itu sifatnya adalah tabaruk mengambil berkah daripada manakibnya sesaman nah jadi nilai nilai apa namanya nilai ibadahnya mungkin ditabaruknya itu ngalap berkahnya itu kalau bacanya mah jangankan baca manakib lu baca hadis aja gak sunnah yang sunnah mah baca quran yang 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 menjadi ibadah bagi yang membacanya yang menjadi ibadah bagi yang membacanya yang menjadi ibadah untuk yang membacanya ya quran kalau yang lain-lain gak 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 menjadi gak gak ada nilai ibadahnya ya cuman untuk belajar ya tentu bukan lagi kalau ngomongin belajar berarti kalau baca hadis itu berarti gak mau bangun ngapain kalau untuk belajar mah semua juga jangankan menjadi sunnah itu semuanya hukumnya fardhu kalau belajar mah hukumnya fardhu ya belajar itu fardhu kipayah kalau di kampung kita gak ada yang belajar hadis gak belajar quran dosa kampung kita semua tapi cukup kalau ada yang satu saja maka sudah cukup menutup dosa bagi yang lain fardhu kipayah hukumnya kecuali di kampung kita gak ada yang bisa tuh gebleg semua kita doang nih yang lempeng otaknya misalnya maka wajib ain fardhuah ain karena yang mampu untuk belajar cuman kita misalnya ya itu adalah perkara yang disebut sebagai nazar jadi jangan lagi kita salah kaprah membedakan antara perkataan ya selama perkataan itu baik ya gak apa-apa dilaksanakan tapi selama itu berkaitan dengan dengan hal-hal yang mubah yang kadang-kadang nyeleneh atau bahkan cenderung sifatnya mahasiat mah ya ngapain ya kaji kita berarti bur burang ya ntar misalnya gua rambut gua kalau itu percinta juara rambut gua gua bak bikin ungu misalnya ya gak perlu juga gitu ya karena itu sifatnya yang yang mubah aja kagak cenderung cenderung mak makro kemudian nah dalam kategori kurban maka jelas ya dalam setiap ibadah kurban itu yang disunahkan adalah hewan-hewan yang ternak tiga yang disunahkan yang tudziuli ludiyah yang cukup untuk ludiyah yaitu kambing onta dan sapi ya selain itu tidak boleh kecuali dalam madhab Sayyidina Abdullah bin Abbas nah kata beliau ya Abdullah bin Abbas itu sepupunya Rasulullah SAW ya ahli tafsir dari kalangan sahabat dalam madhabnya kurban itu bisa dengan semua hewan ternak termasuk ayam jadi mereka yang tidak mampu pengen banget ngerasain ibadah kurban sembelih ayam bisa ngikutin madhabnya Sayyidina Abdullah bin Abbas termasuk akikah ya misalnya kita semua dicukupi oleh Allah kalau ada diantara kita misalnya nggak mampu kita nih beli kambing buat akikah anak belum mampu bukan nggak mampu belum mampu Allah belum kasih tapi pengen banget rasanya kita ibadah akikah buat anak kita nih sayang gitu sama anak misalnya bisa ya menurut madhabnya Abdullah bin Abbas boleh pakai ayam tentu setiap dalam ibadah kurban itu tadi usahakan dengan ibadah kurban yang terbaik terbaik yang ibadah yang ayam yang nguyung sembel ya buat kurban ya udah dikasih keringanan nyarinya yang jelek lagi kan murah murah jadi ini jadi penting juga untuk memperhatikan hal-hal yang seperti itu yang sunnah dalam ibadah kurban ini penting untuk diperhatikan dan supaya apa yang kita niatkan ini sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahkan dulu zaman Bani Israel katanya dulu itu sebelum datang ya Rasulullah Allah itu nyata oleh maksiat Allah turunkan adab saat ketika itu juga itu kalau mendapatkan apa namanya pahala misalnya Allah tunjukan saat itu juga ya pada zaman itu katanya pada zaman Bani Israel itu kalau orang yang berkurban kemudian Allah terima nanti Allah turunkan cahaya putih dari langit yang mengambil yang membakar tuh kurban yang dipersembahkan kalau cahaya putih maka berarti diterima kalau enggak berarti gak diterima kurbannya itu zaman Bani Israel itu ya sebelum Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dari zaman Nabi Adam alaihissalam ya setelah zaman Nabi Rahim alaihissalam kalau sekarang mau serem juga ya jangan nih duitnya boleh boleh ngentit ya gitu ya itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini sambil ngobrol ya biar gak terlalu sampai nih kalau ada yang kurang atau misalnya kalau bahasa udah ngos-ngosan cepat ya baik mungkin ada yang ngomong tanya jangan bahasa jangan nanya dulu aja Terima kasih.